Tiko kini disebut sambung hidup lewat donasi, anak ibu Eni cuti jadi satpam. Tengah cuti dari pekerjaan sebagai satpam kompleks, kini Tiko disebut sambung hidup lewat donasi. Bukan tanpa sebab, Tiko cuti dari tugasnya sebagai satpam kompleks. Meskipun cuti, rupanya rezeki terus mengalir pada Tiko, yang selama ini berbakti merawat sang ibu seorang diri. Ketua RT Noves Haristeja mengaku bila banyak donasi yang datang untuk Tiko. Usai kisahnya merawat ibu Eni viral, kini Tiko menjadi sibuk dan jadwalnya cukup padat karena diundang oleh sejumlah acara. Keputusan Tiko untuk cuti dibenarkan oleh Ketua RT setempat Noves Haristeja. Noves sengaja meminta Tiko untuk cuti karena kegiatannya yang semakin padat. Pasalnya, Tiko kerap menerima tawaran televisi. Saat ini cuti, saya suruh cuti karena aktivitas ini kalau dia tetap jaga pasti mengganggu keamanan. Ujar Noves saat ditemui grid.id di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Meskipun cuti, rupanya rezeki terus mengalir pada Tiko yang selama ini berbakti merawat sang ibu seorang diri. Ketua RT mengaku bila banyak donasi yang datang untuk Tiko, bahkan tak sedikit yang menawarkan kendaraan sampai pekerjaan baru. Alhamdulillah banyak yang ngasih ya donasinya. Kemarin dijanjikan Bang Breu Kendaraan. Kalau uang memang banyak yang ngasih tapi tidak mau namanya tampil di permukaan. Jelas Noves. Untuk kedepannya, Ketua RT juga tidak keberatan bila Tiko berhenti sebagai satpam kompleks dan memilih pekerjaan lain. Kalau dia mungkin udah punya penghasilan di tempat lain, gak apa-apa. Yang terpenting buat saya pribadi Tiko punya kehidupan yang lebih baik. Ungkapnya, Tiko sendiri merupakan seorang pemuda yang viral karena kisahnya merawat ibu dengan gangguan jiwa sendirian. Selama 12 tahun, Tiko bekerja serabutan demi merawat sang ibu dan terpaksa tinggal di rumah mewah terbengkalai tanpa listrik dan air. Setelah kisahnya viral, kini banyak bantuan datang. Sempat putus sekolah saat 1 SMP, kini Tiko bakal ambil paket C, janji tetap urus ibu Eni. Setelah kisah Tiko jaga ibu Eni di rumah mewah terbengkalai viral, nasib pemuda itu berubah. Sebelumnya pernah putus sekolah saat kelas 1 SMP, kini Tiko berencana melanjutkan pendidikannya. Bagaimana rencana Tiko kedepannya setelah kisahnya viral? Tiko pria yang tengah viral karena rumahnya mengaku senang bisa lanjut sekolah pakai C tingkat SMA. Sebelumnya, Tiko sempat berhenti sekolah lantaran harus menjaga sang ibu Eni yang mengalami gangguan jiwa. Ditambah juga keadaan biaya yang membuat Tiko harus meninggalkan sekolah dan memilih mengurus sang ibu. SD ya, karena SMP kelas 1 itu aku berhenti. Alasannya aku kurang tahu waktu itu mama bilang mungkin karena biaya atau apa dari mamanya gak mau lanjut, yaudah aku ikutin kata mama aja, tuturnya. Terima kasih telah menonton!